Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel youtube Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data kali ini Kanda Data akan membagikan video tutorial cara mudah membuat tabulasi silang atau cross steps menggunakan SPSS ini tentunya akan sangat membantu bagi teman-teman ketika sudah mengambil data di lapangan dan ingin menyajikan hasilnya secara deskriptif disini saya menggunakan contoh kasus motivasi usaha dari responden dan juga disini diketahui ada jenis kelamin kemudian komoditasnya apa saja anggota poktan dan motivasi usaha saya akan simulasikan disini ada tabulasi silang 4 dimensi kita lihat dulu yang pertama jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan kemudian komoditas disini ada 6 yaitu padi jagung, kedelai, singkong, cabai, dan bawang merah kemudian anggota poktan disini terdiri dari 3 kelompok tani yaitu mitra tani kemudian karya mukti dan tani sejahtera untuk motivasi usaha disini dibagi menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, dan rendah disini telah mengumpulkan responden sebanyak 25 responden bagaimana cara melakukan tabulasi silang pada SPSS caranya adalah pertama kita copy dulu datanya disini datanya sudah ada sudah terisi semuanya kita copy kemudian setelah kita copy kita buka aplikasi SPSS aplikasi SPSS ini kita lihat di data set dulu kemudian disini ada data view dan variable view kita di data view di pojok kiri atas kita pastikan seperti biasa nah kemudian setelah kita copy datanya ke dalam SPSS saatnya kita melakukan setting variable kita klik di bawah disini variable view nah kemudian setelah di klik tadi kita lihat yang pertama urutannya adalah gender ya kita namakan gender kemudian yang kedua adalah komoditas yang ketiga adalah koktan selanjutnya adalah motivasi untuk desimal kita nolkan semua kemudian labelnya kita tulis lengkap gender adalah jenis kelamin jenis kelamin petani ya kemudian komoditas adalah jenis komoditas yang diusahakan jenis komoditas saja ya kemudian koktan adalah keanggotaan kelompok tani keanggotaan kelompok tani selanjutnya untuk motivasi adalah motivasi usaha atau motivasi budidaya tani kita tuliskan motivasi usaha selanjutnya untuk setting variable tadi kan kita di Excel sudah mengatur untuk jenis kelamin value-nya kita isi dulu jangan lupa yang pertama gender namanya ya variablenya gender labelnya adalah jenis kelamin petani kita isi value setelah kita klik value 1 tadi kita isikan dengan laki-laki setelah diketik kita klik add kemudian kita lanjutkan value 2 adalah perempuan jangan lupa jangan lupa klik add setelah itu kita klik ok selanjutnya untuk jenis komoditas tadi yang pertama adalah dengan cara yang sama pertama adalah padi kemudian yang kedua adalah jagung selanjutnya nomor 3 adalah kedelai kemudian nomor 4 adalah singkong nomor 5 adalah cabai nomor 6 adalah bawang merah yang terakhir selanjutnya telah selesai kita klik ok juga untuk keanggotaan ya kita value-nya diisikan satu adalah kelompok mitra tani add kemudian 2 kelompok karya mukti kita add juga selanjutnya yang ketiga adalah kelompok tani sejahtera kita add juga selanjutnya diakhiri dengan ok untuk yang terakhir motivasi kita bagi 3 ya value-nya yang 1 tinggi lingkat 1 kemudian value 2 adalah sedang dan value 3 adalah rendah ok selesai kemudian kita lihat ke data view kita sudah mengisi semuanya data sudah di setting variable-nya sudah di setting kita tinggal melakukan analisis data baik sebelum kita mulai melakukan analisis cross steps jika video ini bermanfaat silakan like subscribe dan juga share pada teman-teman anda sekalian baik bagaimana cara melakukan analisisnya yang pertama disini ada berbagai menu pilihan kita klik analyze kemudian karena kita ingin statistik deskriptif disini kita cari di deskriptif statistik kemudian cari yang tabulasi silang atau cross tabs kita klik ini kemudian muncul jendela cross tabs jadi disini karena kita ingin membuat layarnya adalah tadi motivasi motivasi dan komoditas yang akan kita uji sehingga kita layarnya kita menggunakan poktan dan gender kalau kita lihat saya lihat di catatan saya yang akan kita tampilkan sesuai dengan tujuan maka oleh karena itu untuk row kita isikan dengan komoditas jadi jenis komoditas masukkan di row kemudian untuk motivasi kita masukkan di kolom jadi rownya adalah komoditas kemudian kolomnya adalah motivasi kemudian layarnya itu ada dua yaitu gender dan keanggotaan kelompok tani yang pertama poktan dulu ya masukkan layar satu kemudian gender masukkan ke layer layer dua oke jadi caranya seperti itu karena kita ingin mengetahui yang rownya adalah komoditas dan kolomnya adalah motivasi sedangkan yang lainnya kita jadikan sebagai layer kita klik oke ya kemudian output akan muncul ya output akan muncul kita tunggu untuk outputnya baik disini sudah muncul nah disini kita lihat hasil analisisnya yang pertama disini kita lihat disini untuk di baris ya disini ada kelompok tani kemudian disini ada jenis komoditasnya kemudian disini motivasi usaha tinggi sedang dan rendah jadi kita sudah berhasil membuat empat dimensi kemudian juga disini kita membagi layarnya ya untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya disini komoditasnya kemudian motivasi usahanya ya jadi kita layarnya itu kita sesuaikan dengan tujuan jadi kalau saya membuat seperti yang saya sampaikan tadi hasilnya akan seperti ini jadi silahkan bereksperimen sesuai dengan kebutuhan analisis tabulasi silang yang dibutuhkan jadi sangat membantu sekali dengan aplikasi SPSS ini untuk melakukan cross-step jadi cukup powerful jadi untuk menganalisis data yang sangat banyak juga cukup powerful dan informatif tinggal bagaimana kita mengaturnya sesuai dengan kebutuhan ya demikian video tutorial dari saya kali ini dari Kanadata bagaimana cara membuat tabulasi silang atau cross-step di SPSS jika video dari Kanadata ini bermanfaat silahkan like and subscribe dan juga share pada teman-teman anda sekalian semoga bermanfaat thanks for watching sampai jumpa di video Kanadata berikutnya pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax